Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia Baik, bersama gue Fadil Hoss kalian di Zero Notch Podcast Kita sudah sampai di week 10 Wow Sangat-sangat-sangat cepat ya NFL Karena 8 week lagi NFL akan selesai Terus kita masuk ke playoff Playoff picture udah keliatan banget nih Siapa yang masuk tim? Apalagi nih Nanti pas playoff picture kita akan lihat Ada satu divisi yang semuanya masuk playoff picture Wow Pertama kali ya kayaknya Iya Jadi Kayaknya sih pertama kali sejak ini ya Sejak di realignment ya Jadi 4 tim per divisi Karena kalau gak salah kemahamannya Pas tahun 80-90 pernah sekali Satu divisi 4 tim atau gimana Gue sempet baca teman Abis di realignment Karena ada 2 tim ini kan Eh karena ini Karena ada Texans masuk Nah itu belum pernah 4 tim Dari satu divisi masuk playoff Nah jadi Kita langsung aja Review weeks Barang ok Tapi Jangan lupa seperti biasa Subscribe kekonsensi sampai subscribe Biar gak ketinggalan sama Berita NFL Indonesia Like, comment, share video ini Klik join Biar dapat akses 2 hari lebih cepat Supaya Lu gak Ketinggalan berita NFL Karena kalau udah ketinggalan sekali Udah ketinggalannya jauh Kita udah bilang dari Dari week 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 Kemarin Ya kan Nah yaudah Jadi langsung klik join Dan juga Di atas join ada support tanks Karena dukungan kalian Meningkatkan kita Bikin konten yang lebih baik lagi Buat NFL Indonesia Jadi yaudah Kalau gitu kita langsung aja mulai Kasih lihat Score-score di week 10 Yang pertama Panthers Mengalahkan Falcons 25-15 Ini pertandingan yang hujannya Deros banget ya Aduh Gue gak mau bahas fantasy deh Gue abisnya Anjing gue udah menang 3 kali beruntun Gak gara 1 receivernya Panthers tuh yang udah gue harapin tinggi Ngarepin banget Eelah Tapi gue ngomong bahas fantasy Udah Udah Terus Ini Bakernyus Yox Nah Buat lu semua yang nonton Bakernyus Yox Selamat kalian jadi Saksi sejarah pertama kalinya NFL main Di Jerman Untuk NFL ya Kalau misalkan sebelumnya kan dulu pernah ada Namanya NFL Europe Jadi kayak itu Liga B nya dari NFL Yang mainnya dari tim-tim Europe gitu Jadi kayak Tim-tim B nya dari tim NFL Kalau gak salah dulu itu NFL Europe itu Katanya ya Katanya yang dulu nonton itu Mirip-mirip kayak Jiliknya ini Jiliknya NFL gitu Anggaplah kayak XFL nya lah XFL ya XFL ya Tapi ya NFL gitu lah Mungkin Karena mau memperlebarkan Ini Memperlebarkan Market Europe nya Jadi buat NFL Europe Cuman gagal Jadi Dicut Nah tapi Ternyata Gue ngeliat penonton Jerman Ya karena banyak penonton bola ya Cuman Euforianya tinggi banget ya Tapi kita bahas nanti aja ya Pas pertandingan bakernyuselan XIOX ya Terus Bears on Lions menang Lions 31-30 Aduh Tapi Tapi ini ya Gue sebenernya Gak 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 mau menyeret Lions ya Cuman Justin Fields Makin-makin ya Ini kan kita udah bilang dari kemarin Justin Fields Perlu dikasih kebebasan Perlu Dia Banyak bisa improve Itu jagonya Jagonya emang Sejak dia Zaman kulitnya kayak gitu Dia Improvenya jago banget Dan kemarin ya keliatan lah Dia Leading passer Leading rusher Total 4 touchdown Kemarin Iya Jadi Ini Justin Fields Langsung channeling inner Lamar Jackson Pas Tahun Kedua Jadi MVP ya Lari-lari 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 Ya Sayangnya Statusnya dia Tidak berbuah Kepada hasil Yang memuaskan Buat timnya dia Nah Bener Itu Sayang sekali Karena ya Yang bisa dipercaya sama Justin Fields Di receivernya Cuman Kokemet Kemet kemarin Bikin touchdown lagi kan Iya Bikin 2 2 TDs Iya Ibaratnya ya Kayak lemar-lemar Udah punya mark Andrews Sekarang Fields udah punya Kokemet gitu Nah Next Dolphins lawan bronze Yang menang Dolphins 39-17 Tua Wah gila sih Tua 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 mainnya Gak kayak orang tua Makin mantep Emang tua Aduh Makin mantep Emang Terus Titans on bronze Semenang Titans 17-10 Ini Rasul Wilson Bodoh amat Gue bilang Bodoh amat Liatin Rasul Wilson main Nah Apa yang diharapkan Apa yang diharapkan Terus Nah ini nih Builds on Vikings 33-30 Menurut gue Ini game of the year Gue setuju banget Karena gue nonton Highlights air Gue udah jantungan Udah jantungan Gue nontonnya Jadi buat lu Yang kemarin Nonton live ini Pas Builds on Vikings Lu sangat beruntung sih Bisa nonton game of the year Karena ya Jamnya jam 1 Iya Kalo misalnya Prime time Wah Gila sih Makin-makin gila sih Tapi kita bahas Karena ini ditanggin sama mula Karena ada Satu catch yang menurut gue Mungkin catch terbaik Dalam sejarah NFL sih Mungkin Tapi kita Kita bahas nanti ya Jantungan Vikings Menang Jantung 24-16 Sudah kaya Udah fokus Draft aja lah ya Texans Kenapa aja Di mana ada Vikings Eh Jantungan Texans Jantungan Texans Jantungan Texans Jantungan Texans Menang Jantung 24-16 Nah ya kan Texans kalah nih Udah fokus Draft aja ya Kayak Ya Fokus di apa aja Kemarin kalah Brazio kalah So it's a good day Untuk draft tahun depan Iya Karena si Jess Roth Udah menunggu ya Eh si Jess Roth Eh Atau Brazian Eh Atau Brazian ya Terus Chips sama Jago Menang Chips 27-17 Ini sayangnya Chips menang Costnya Costly banget ya Juju kena hit Yang kenceng banget Di kepala tuh Kayaknya concussion Eh gak Kayaknya lagi Udah pasti concussion Terus juga Michael Hartman cedera Jadi Menang yang Costnya Lumayan besar Tapi ya Masih ada ini Mantan pemanajian Yang Faking Yang ini Yang palsuin cederanya Ke dari Stone Kemarin dapet touchdown Terus Stilus Semenang Stilus 20-10 Ah padahal gue Mau nyekalat Atau menang Nah TJ Watt Balik lagi Tapi kemarin kan Yaudah lah Cuman draft picknya Turun ke 10 Dari 5 Terus Raiders Semenang Coach 25-20 Ini Jeff Saturday Menang loh Dan dia sempet Tweet kan Sebelum dia jadi Pelatihnya Coach Dia sempet nge-tweet Raiders Look Horrible Dan dia ngelawan Raiders Di game pertama Dan menang Anjir Gimana caranya Kocok banget ya Ini berarti Bisa diaplikasiin Ke dunia lain Bukan dunia lain Ini ya Maksudnya Ke Hal-hal lain Berarti Ya lu gak perlu Hire Orang yang Experience dong Ini aja Buktinya Yang gak pernah Melatih NFL Sama college Menang Tapi lawannya Lawannya Timnya ancur Ya Itu Terus Rams Sampai menang Cardenas 2017 Ini sayang sekali ya Aduh Rams udah kalah Cooper Cupnya cedera lagi Dan katanya Beritanya itu Cooper Cup kena High ankle sprain Yang kemungkinan bisa out 4-6 minggu Aduh Ini Cooper Cup cedera Bisa mengguncang dunia fantasy Dan Rams juga Masih Mencoba Somehow Untuk mengejar NFC West division Tapi dengan rekornya Sekarang mereka 3-6 Terus abis itu Mereka kehilangan Weapon nomor satunya Mereka Ini Bener-bener Lagi Super Bowl hangover Kayaknya ya Parah sih Parah Apalagi ini kemarin juga Rams sama Cardenas Itu sebenernya Battle Duo backup quarterback ya Rams Staffordnya cedera Yang main John Wolford Cardenas Kalau murahnya cedera Yang main Colt McCoy Colt McCoy Terus Packers Menang Packers 31-28 Nah untungnya Packers bisa Menghentikan Losing streaknya ya Dan menang Menang lawan Cowboys lagi Apalagi ini kan Cowboys juga Pelatihnya kan Dulu Mike McCarthy Yang sempat ngelatih Packers Dan juara Super Bowl 45 Balik ke Packers Tapi kalah Iya Sangat sekali Rebenchnya gagal ya Nah Ini juga Cowboys Blue the lead loh Dari mimpin 28-14 Sama skor Dan kalah Ya ampun 17 unanswered points Iya Aduh Terus 49ers on charge Semenang 49ers 22-16 Itu Ini ya Lagi-lagi Membuktikan Jimmy G ini Gue sempat baca mimnya Jimmy G adalah contoh Murid yang tidak ngapa-ngapain Tapi dapat nilai A Kerjanya eneng ya Iya Dia berdiri aja udah Lemparnya Ya sebenernya Dia sering lelamat ke Brandon Ayuk ya Cuman ya gitu lah Ntar kita bahas ya Terakhir Akhirnya Tidak ada Yang Unbeaten Di NFL Karena Commanders Berhasil Mengalahkan Rival Divisinya Eagles 32-21 Ntar kita bahas aja Yaudah Lansinnya kita mulai Match pertama Panthers Awan Falcons Nah ini Kalau udah liat kan tuh Hujan-hujan Hujan-hujan Lalu juga ya Kelihatan Ini divisinya Yang paling Bisa dibilang Paling mid Viendra yang lain Dan Kelihatan Kalau faktor hujan tuh Bikin Falcons sama Panthers tuh Mikir dua kali Untuk passing Jadi mereka Kemarin juga Falcons ada 153 passing yards Panthers ada 101 Dan mereka Jadi lebih banyak Mainnya di running game Kayaknya kemarin Deontay Foreman sih Deontay Foreman Itu ngebuktiin Kalau Nggak ada CNC pun Itu Dia bisa jadi RB1 Betul Well Untuk beberapa Dia baru-beberapa Dia jadi RB1 Tapi Selama dia jadi RB utama Dari Carolina Panthers Itu Running game-nya itu Somehow Lebih jalan Ya Untuk running game Karena Mungkin Dia Beda Dibandingkan CNC ya CNC tuh Dia lebih banyak Kementer down Main Jadi receiving back Sedangkan kalau Foreman tuh Dia lebih tradisional Dia lebih main On the ground Dia banyak Rushing attempts juga Dan Ya Somehow itu Berhasil ya Lawan Falcons Karena Falcons juga Secara defense Bukan Tim yang bisa ditakuti Secara defense Jadi Jadi Polisi Carolina Panthers Ini Mereka Sebenarnya Masih Mereka Masih Tim yang Bisa dibilang Ya Masih Di Lower tier Bukan Tim yang Lagi Contending Bahkan Untuk division title Di NFC South pun Juga Belum masuk Conversation Saat ini Tapi At least Satu win ini Bisa jadi gambaran Buat mereka Kalau mereka Punya young core Mereka punya Tim yang cukup solid Tapi Ya Tergantung dari Quarterbacknya siapa Yang akan dipilih Carolina Panthers Di next draft Nanti Ya Karena Tadi Sempat bilang Tergantung Quarterback siapa Karena Ada beritanya PJ Walker Kena High ankle Ini Tema cedera 2022 itu High ankle Sprint ya Kalau isi Ya udah Udah lama Ini sekarang Banyak banget Yang high ankle Sprint Jadi Di week selanjutnya Yang akan start Adalah Baker Mayfield Waduh Baker Mayfield Berarti dia Favor targetnya Siapa ya Baker Mayfield Next round Ravens Nah Defense Ravens Yang lagi Kenceng banget nih Nih gue Penjadi Jemur Di fantasy Jadi ragu Memasang dia Tapi DJ Moore Tapi Ravens Defense Buat passingnya Terburuk nomor 25 Saya bingung Jadi Tergantung OL nya Juga bisa Nahan Pass rushing Ravens atau enggak ya Iya Oke Buat Falcons nih Ah Gue Masang fotonya ini ya Bukan yang foto Mario tanempar itu Yang jatuh ya Nah Apakah Saatnya Falcons Mainin Desmond Reader Karena udah Banyak banget Yang bilang Start Reader Start Reader Start Reader Atau Tentang Mariota Emang Sebenernya Ada dasarnya Kenapa Banyak fans Yang minta Untuk Desmond Reader Yang main Dibandingkan Marcus Mariota ya Karena Waktu Lone Panthers Kemarin Juga Banyak Decision Making Dari Marcus Mariota Yang Ini Kayak Zaman Dia masih Titans Dia Dia Super Gue Menurut gue Super Talented Dia Punya Kayak Skill set Mirip-mirip Sama Dia Kayak Keren Dari Justin Fields Tapi Lebih Tinggi Dia Mungkin Offense Dia Dulu Pas Dia Masih Bagus Di College Agak Beda Dibandingkan Offense Dia Di Titans Jadi Dia Perkembangannya Agak Stagnan Disitu Tapi Pada Dia Punya Dia Punya Rotel Yang Jarang Quarterback Punya Tapi Satu Kekurangannya Dia Itu Adalah Dia Error Prom Error Kayak Kita Pernah Lihat Yang Dia Di Titus 2017 Kalau Masalah Hound Ravens Dia Kena 9 Sampai 10 Seks Dan Ketika Dianalisa Lagi Seberapa Seks Yang Dia Kena Itu Justru Adalah Karena Kesalahan Dia Yang Lebih Lama Megang Bola Jadi Menurut Gue Mariota Still Solid Quarterback Tapi Dia Harus Lebih Dituntun Sama Offensive Coach Antara Itu Head Coach Atau Offensive Coordinator Siapa Pukul Caller Untuk Bisa Jadi A Better Quarterback Dan Apa Yang Kelihatan Ketika Laun Carolina Penta Semarin Jadi Mariota Adalah Quarterback Yang Bagus Tapi Dia Harus Punya Coach Yang Bisa Nuntun Dia Miriam Kayak Sean McVay Sama Jargo Oke 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 Next Game Next Game Ini Nah Gila Kenapa Ada ide Apa sih Sebenernya Ada ide Apa Untuk Nge-call Kayaknya Byron Leavich Yang punya ide Kayak gini Byron Leavich Punya ide Untuk Masang Tom Brady Umur 45 Di posisi Water Seiver Jadi Receiver Ya Gue Paham Itu Performasi Wildcat Cuman Jangan Lempar Ke Brady Juga Kali Aduh Tapi Menurut Gue Nah Ini Yang Ini Gue Reaksi Gue Lihat Game pertama Di Jerman Yang Berita Pertamanya Katanya Antrian Tiketnya Ampe 3 juta Wow 3 juta Antrian 3 juta 3 juta Buat Nonton Di Arena Yang Kalau gak Salah Itu Kapasitasnya 67 ribu Itu Ya Memuktikan Lain Ever Di luar Amerika Rame Antusias Antusias Rame Tinggal Di Asia Aja Asia Kayaknya Dibikin Di Jepang Kalau Indonesia Jangan Kebaikan Ngarep Jangan Kebaikan Dulu Jepang Tapi Terus Juga Dapat Matchnya Lumayan Lagi Dua Pemimpin Divisi Ditambah Ya Ini Momen Ini 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 Brady 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 Gue nonton Malam-malam Ngakak Gue Anjir Sudah setengah Gantuk Terus Dikasih Kayak gitu Jadi Melek Gue Itu Komentatornya Juga ketawa Iya Makanya Komentatornya Juga ketawa Ya ampun Waktu itu Kalau gak salah Komentatornya Rich Eisen Michael Irvin Steve Mariucci Sama Kurt Warner Ketawa semua Michael Irvin Sampai Dia bingung Sendiri Michael Irvin Kan WR Dulu Kenapa Kenapa Dipasang Kayak gitu Kenapa Mainnya Kayak gitu Nah tapi Kalo liat dari Match kemarin Gimana Baksawan Si Hawks Menurut gue Nanti Gak ada yang Bener-bener Stand out ya Tapi Gue Bisa Bilang Kalo Run defense Buccaneers Udah mulai Balik lagi Kayak Awal Kayak Pas mereka Menang Super Bowl Ya Karena mereka Kemarin bisa Nengertiin Kenneth Walker Sampai Cuman 17 Rushing Yards Dan Total dia Cuman Ada sekitar 70-an Total Yards 3 utama Receiving Itu Buktiin Kalo Sebenernya Buccaneers Itu Masih ada Defense Masih ada Sisa defense Dari Pas-masih Super Bowl Ini Dan Mereka kan Juga Masih ada Linebacker Lafonte David Sama David White Jadi Mereka punya Defense yang Masih Solid Passing defense Masih agak Mengkhawatirkan Karena Meskipun Jino Smith Mereka punya Seasen yang hebat Tapi 275 Passing Yards Dan 2 Touchdown Itu juga Harus Agak Beware Sebenernya Sekundar Dan Offensi Buccaneers Kemarin Juga Still Pretty Good Dan Menurut Gue Rashad White Ini Lagi Breakout Game Oh iya Rashad White Ya bener-bener Over 100 Racing Yards Dan Dia bisa Jadi Supplementary Player Dari Leonard Fornette Jadi Mereka punya One to Punch yang Bagus Di Running Back Position Dan White Receiver Mereka Kemarin Show up Di German Games Dan Lu kaget Ga sih Julio Jones Di 2022 Ngelangkep Touchdown Iya Julio Jones Julio Jones Julio Jones Dapet bikin Touchdown Di 2022 Itu Langka In Conteks Julio Jones Sekarang Umur 33 Dan Dia banyak Kena injury Tapi Kemarin Bikin Satu Touchdown Yang Dia Long Pas Long Catch Dari Brady Juga Wah Ini Bikin Fans Ini Kalo Misalkan Julio Jones Bisa Healthy Dan Mainnya Kayak Gini Oh Langsung Langsung Gosok-gosok Tangan God Queen Evans Julio Jones Akhirnya Menemukan Sesuatu Yang Bisa Mereka Harapin Dari Offense Mereka Oke Nah Buat Si Hock Sendiri Dia Masih Mimpin Cuman Akhirnya Kalian Tapi NFC West Juga Rams Kalah Eh Kadas Menang Sama Ini Siapa 49ers Menang Menang Menurut Ada 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 Adjustment Harus Dilakukan Sama Si Hox Biar Bisa Jaga Peluang Masuk Playoff Karena Masih Mimpin NFC West NFC Efisien 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 Kemarin Sebenarnya Dengan Kenneth Walker Di Stop Banyak Itu Buccaneers Bisa Menunjukin Ke tim-tim lain Kalau Cara Ngehentiin Seattle Seahawks Itu Adalah Kasih Gino Smith The Ball Biarin Dia Banyak Banyak Lempar Pada Akhirnya Sebenarnya Itu Mungkin Secara Stats Tadi Gue bilang 200.000 Pasing Years Dari Gino Smith Itu Sebenarnya Kekhawatirkan Di Secondary Ngebak Niers Tapi Beberapa Pas Yang Gue Lihat Dari Gino Smith Itu Agak Agak Questionable Secara Decision Making Jadi Gue Gue masih Belum Solve Terhadap Gino Smith Bener-bener Jadi All-Star Caliber Karena Ini Tahun Dimana Gino Smith Bisa Cash In Buat Dia Dapat Long-term Kontrak Di Satu Tim Jadi Ya Mungkin Di Game Gino Smith Bisa Balik Lagi Ke Gino Smith Yang Awal Tapi Ya Who Knows Apakah Dia Bakal Balik Lagi Ke Jaman Dia Masih Di Judged Atau Dia Bakal Balik Laginya Kayak Quick-Quick Sebelumnya Di Seattle Gimana Dia Showing Up That He Deserve To Be Starter Oke 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 Next Nah Ini Nih Lu Gila Menurut Lu Ini Salah Satu Catch Terbaik Dalam Sejarah NFL Enggak Kau Gue Iya Karena Lu Bayang Nanya Bola Kan Sebenernya Ditangkap Pemain Ini Pemain Defense Kan Cuma Dia Satu Tangan Catch Loh What the He Lu Satu Catch Terbaik Dalam Sejarah NFL Enggak One Of If Not The Best Catch NFL Kenapa 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 Karena Kesulitannya Gue Jujur Gue Jarang Main Jari White Receiver Yang Di Blackwood Wall Tapi Kayak Satu Tangan On The Air Dan Basically Lu Kayak Udah Ditempel Ketat One On One Sama Defensive Player Dan Masih Bisa Nge Catch Itu Dan Itu Kalau Ngesalah 4th Down 4th 18 4th Down Jarak 18 Yards Gila 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 Dan Based On Context Itu Sebenernya Catch Catch Itu Udah Udah Up There Gitu Sama Catch OBJ Dulu Pas Di Prime Tentang Cowboys Bedanya Kalau Catch OBJ Buat Touchdown Sedangkan Ini Buat 4th 18 Itu Sebenernya Impact Itu Sama Impact Nama Jadi Secara Conteks Sebenernya Hampir Sama Kayak Catch Obj One Hand Terus Itu Dalam Situasi Yang Bener Clutch Banget Satu Scoring Satu Converting Down And Long Gitu Jadi Ya Case Ini One One Of The Greatest Of All Time Oke Kalau Misalnya Gue disuruh Pilih Lebih Bagus Case OBJ Apa Justin Jefferson Kalau Menurut Gue Ini Karena Ini Gue Kasih Emos Gue Ini Kan Tangan 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 Ini Tangan Defense Dia Satu Tangan Ini Pastikan Dia Kalau Misalnya Tangannya Lepas Berarti Interception Lagi On Air Kayak Gini Dan Situasinya Menurut gue Itu Hidup Matinya Vikings Biar Bisa Jaga Biar Bisa Ngejar Eagles Di First Seat Fourth And Eighteen Bikin One-handed Catch Kayak Gini Menurut gue Lebih Bagus Jefferson Dari OBJ Menurut gue Karena Ezekusi Gila Situasionalnya Lebih Lebih Tegang Gitu Terus Lo Abis Lihat game Kemarin Lo Setuju gak Ini game Of the year Atau Yang lain Satu Satu Hal Yang Bisa Gue Sebut Dari Game Ini Adalah NFL Can't Script This Any Beda Lo Bisa Bayangin gak Defensive Touchdown Itu Itu Sebenarnya Build Cuman Cukup Ngeras Sekali Habis Itu Teknil Tapi Somehow Bola itu Lepas Dan habis Itu Di Recover Sama Defensive Player Dari Vikings Eric Hendricks Yang Recover Waktu itu Mereka Posisi Semuanya Yang Ngumpul Di Satu Line Scribatch Itu Allen Lepas Bola Dan Itu Diambil Sama Defensive Eric Hendricks Dari Vikings Jadi Gue gak Nyangka Itu Itu NFL Scrib At Its Finest Dan Sekarang Vikings Gila Laman Satu Siapa Yang Gila Kirk Kragens Semakin Makin Tapi Kemarin Patrick Peterson Yang Pak C Ya Patrick Peterson Soalnya Dia Game Cleansing Interception Yang Seal Game Karena Interception Dia Yang Seal Game Di Overtime Kemarin Kita Udah Beritah Bilang Kirk Cousins 1pm Kirk Cousins Itu Kirk Cousins 1pm Itu Dia Cucok Masih Hollow Fem Dan Gue Juga Bilang Di Telegram Juga Kirk Cousins 1pm Itu Adalah Peyton Manning Sedangkan Kirk Cousins Primetime Itu Adalah Jared Goff Bener 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 Dan Juga Vikings Primetime Game Cuman Dua Loh Musim Ini Satu Lagi Belum Main Kan Ya Kecuali Tiba NFL Misalnya Vikings Ada Game Di Jam 4 Terus Jadi kita Flex Vikings Ya Udah Nabalus Suruh Ganti Sama Backup Quarterback Nah Iye Bener Jangan Ke Cousins Tapi Ini Kalau Menurut Gue Kalau Kalian Pengen Tau Apa Serunya NFL Atau Gimana Dapat Feelnya Nonton NFL Serunya Gimana Nonton Ini Serius Build Sound Vikings Gimana Yang Gimana Gue Ini Abis Ini Gue Nonton Full Game Kayaknya Gue Teriak Teri Sendiri Jadi Lo Harus Nonton Nonton Build Sound Vikings Karena Menurut Gue Sudah Susah Dilawan Game Of The Year Sudah Fix Banget Tapi Menurut Bilas Kenapa dia di second half habis bay gak bisa score touchdown loh kenapa ya ah man gue juga jujur gak begitu paham kenapa gue gak nyangka akan sebaka kayak gini ya sebenernya kemarin Josh Allen mainnya masih cukup bagus kan kemarin juga dia agak ada isu dengan albumnya juga kan jadi ya mungkin agak sedikit raspy ketika dia harus lempar bola tapi sebenernya offensive Bills tuh jalan loh sebenernya dari 3 quarter awal tapi kayaknya quarter 4 tuh mereka udah mulai goya kayak mereka banyak mis throw juga dari Allen dan Vikings somehow ya make a rally lah mereka tuh dan interception terakhir itu sih yang menurut gue Josh Allen tuh I don't know what he sees ya kayak kayak itu sebenernya kan ketengah itu agak double triple coverage juga gue lupa itu ke AC McKenzie atau ke Stefan Diggs tapi dead pick itu harusnya gak kejadian emang udah itu posisinya Patrick Peterson udah nungguin Josh Allen buat lempar ke tengah gitu loh karena kayak udah kebayang aja kalau misalkan ada yang agak seam route agak ada seam route terus abis itu dia agak ke tengah itu yang dia target dan Patrick Peterson udah ngeliat itu jadi Josh Allen ya mereka punya beberapa punya seminggu untuk bisa re-evaluate lah kayak beberapa kekalahan mereka juga sebenernya kekalahan yang cukup betul lah ya tipis-tipis gitu dan ya ada ya mereka harus ya re-evaluate lagi untuk offense mereka apa yang salah di second half ini cuma 3 poin loh iya makanya cuma 3 poin loh ya 3 poin dan 6 poin di second half nah itu jadi ini Bills lagi aneh nih dan juga karena Bills kalah Jetsnya bye Dolphinsnya menang Bills turun dari peringkat 1 di AFC East sampai peringkat 3 loh nanti kita kasih lihat NFL ini ya playoff picture lu liat deh Bills jeblok banget dari seat 1 ke seat ke berapa dan terakhir kita lagi-lagi bilang lu harus nonton match ini mumpung ditawayangin di mola loh mumpung ditawayangin di mola serius kapan lagi lu bisa nonton full match game of the year di mola tuh buruan nonton deh nonton buruan alright next nah ini Chief sama Jago semenang Chief ya tadi ini menurut lu nih yang dipeluk sama ini nih Mahomes nih Kader Stoney apakah Mahomes menemukan pengganti Tyreek Hill yang sepadan karena kemarin kan sayangnya Juju Smith-Schuster kan dihantem tuh kepalanya kan sampai concussion terus Michael Hartman cedera nah menurut lu ini udah ini apakah Kader Stoney yang kemarin di Jains sempat gue bilang dia palsuin cederanya biar bisa keluar dari Jains dan bisa kemarin juga dia bikin tasnya lagi nih Kader Stoney ini penggantinya Tyreek Hill lu kan kita harus wait and see ya karena baru satu game juga but Tony has the skill set Tony itu tipe-tipe speedster juga kayak Tyreek Hill walaupun gak sekenceng Tyreek tapi dia punya speed dan itu yang bener-bener ya dicari dari offensive chiefs karena offensive chiefs itu kan Jack Mahomes jadi starter itu dia emang tipenya fast-paced gitu dia butuh wide receiver yang bisa bikin separation gitu Juju as good as he is dia dia susah untuk bikin one-on-one separation gitu loh jadi dia butuh wide receiver yang kayak ambil fokus dari dia terus abis itu kayak dia dapet one-on-one matchup yang gampang dan dia akhirnya kebukti pas 2018 pas masih ada Antonio Brown di Steelers ya jamannya Juju masih belum masih sadar gitu loh belum terpengaruh TikTok iya but gue melihat kayak Kadaris Stoney memang born to be kayak Patrick Mahomes sidekick gitu loh dia dia punya speed tadi udah kita bilang dan itu yang emang Mahomes lagi cari nih karena Marcus Valdez can't link as a deep threat tapi dia bukan tipe WR1 yang bisa jadi target banyaknya dari Mahomes Travis Kelce still being Travis Kelce lah jadi gak usah terlalu khawatir buat itu tapi Kadaris Stoney adalah WR yang emang dicari oleh Mahomes jadi expect more buat beberapa week ke depan dari Chiefs dan juga duet antara Patrick Mahomes sama Kadaris Stoney oke oke Jaguars aduh 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 fokus draft aja gak kayak tim lu ya they are bad tapi gak truly bad atau bener-bener buruk juga at least kemarin Trevor playing good playing good dia tuh 2 tahun juga statusnya mirip-mirip kayak Gino tapi mereka kemarin juga di stop juga di running game mereka sih mereka kehilangan kayak kehilangan akal ketika terapes Etienne udah mulai dihentiin banyak walaupun akhirnya Trevor juga bisa udah mulai nyetel lagi nih udah mulai balik lagi ke awal-awal musim pas dia mainnya bagus banget gitu dan gue bisa bilang kayaknya kita mulai kemakan omongan kita ya pas kita bilang Christian Kirk is a bad signing 2 TDs 2 touchdown 9 catches 105 yards basically dia memenangkan tim gue di fantasy gue punya Christian Kirk gue sempet bilang Christian Kirk is an overrated water receiver tapi tapi kemarin wow kayaknya gue salah ya menilai Christian Kirk dan ya good for them sebenernya Jaguars punya young team punya quarterback for the future punya running back yang jago juga dan water receiver mereka still have room to improve mereka mungkin butuh 1 lagi water receiver di posisi ini dan gue pikir mereka semua set sebenernya untuk offense nah tapi kalau menurut lu di first round first round ini ya first round musim depan nih karena Jaguars ini sekarang lagi di pick 5 menurut lu ambil OL atau OR OL first round first round adalah OL mereka butuh mereka butuh offensive tackle karena mereka tuh butuh ngelindungin ini apa namanya blind side-nya dari Trevor karena ya pasti mereka punya first overall pick di quarterback mereka ya mau lindungin asetnya mereka lah gitu ya dan mereka juga butuh OL yang bagus di passing game dan running game karena mereka juga butuh Travis Etty yang buat ngejalanin offense mereka jadi kalau misalkan mereka bisa dapet tackle yang sekali bisa dibilang kayak Andrew Thomas gitu atau Evan Neal atau misalkan kayak Tristan Worf yang secara fisik dia gede dan juga mereka sangat nimble jadi mereka bisa main running game passing game itu mereka bisa jadi scary team offensive dengan Trevor Travis Etty mungkin wide receiver di run 2 di next draft dan juga OL yang lebih improve ini Jacksonville Jaguars ya bisa berbicara banyak di AFC South oke 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 next nah ini Chargers lawan 49ers ini momen yang kontroversial karena banyak yang bilang ini seharusnya gak di ini seharusnya penalti yang gak sampai ya kalau bahas kita flagrant ya kalau di NFL ejection ya yes nah kita bahas ininya aja kali ya menurut lo ini penalti yang harus sampai ejection ya karena kalau menurut gue kayaknya gak deh kalau menurut gue gak ya karena ya heartburnnya udah jatuh eh heartburnnya udah jatuh dia kan juga tackle-nya ini kan udah lowering shoulder ya tapi dia bilang ejection tapi menurut lo gimana habis saya Tony Dunji aja bilang itu gak ejection karena yang kemarin pas Juju kena hantam kepala itu gak di eject tapi ini di eject menurut gue gimana gue juga sama menurut gue gak separah yang sampai harus di eject juga itu gak salah siapa yang di eject ya dari 49ers ya dari 49ers ya does it deserve the ejection hardfall ya hard play lah sebenernya hard play tapi ya gak saking parahnya sampai harus dikeluarin dari lapangan jadi ya bad call dari ref hmm oke kalau kalau ini dari gamenya sendiri gimana betul jujur gue mengharapkan lebih ya dari gamenya ini karena gue mikirnya kayak dengan adanya Austin Eckler dan Christian McCaffrey di kedua tim itu mereka bakal punya passing game yang lebih jalan dibandingkan ini tapi gue gak tau kayaknya Herbert masih lingering injury-nya masih ada dan ya gue gak mengharapkan banyak dari Jimmy G jadi ya dia melakukan apa yang dia terserah dia tapi ya setidaknya 49ers bisa jadi ya jadi winner di pertandingan ini CMC play oke aku tau juga but mereka dapet reinforcement dari Eli Mitchell kemarin balik lagi 89ers jadi mereka punya RB yang bisa jadi kayak bell cow-nya gitu loh karena gue gue jujur gue walaupun Christian McCaffrey masih playing really good di season belah-belah kan bisa dibilang masuk kandidat compact player of the year tapi kalau urusan kayak yang big yang cow-bell-nya atau yang banyak load-nya di running game Eli Mitchell lebih cocok dibandingin Christian McCaffrey oke oke karena kemarin juga Elijah Mitchell main lagi larinya lumayan banyak ya iya jadi kompet gue rada membingungkan gimana nih mau bagi bolanya sama CMC iya kan jadi bingung iya sebenarnya kan itu awalnya kita kira karena Eli Mitchell baru aja sembuh dari cedera itu mereka koreanya bakal coba untuk lebih manage carry-nya dari Eli Mitchell jadi gak terlalu banyak tapi kayak dikasih banyak snaps lah gitu tapi kemarin lumayan banyak 18 carries dibandingkan 14 dari Christian McCaffrey so mereka mungkin yakin kalau Eli Mitchell udah sembuh dan ini one-two punch yang bisa dibilang cukup ngeri ya kalau misalkan semuanya healthy karena Eli Mitchell dari musim lalu juga play really good bagi RB1 dan dengan ada Christian McCaffrey ya mereka jadi one-two punch yang ngeri banget sih menurut gue oke Chargers aduh gimana nih Chargers ya banyak injur apa cedera yang banyak banget dan sekarang jaraknya makin jauh sama Chiefs gimana nih Chargers kalau betul WR1 WR1 mereka ya RB1 mereka iya Eckler mulu dikasihnya ya iya itu pun kemarin juga defense-nya 49ers done really good job buat ngenahan Eckler iya karena gue ngeliatnya kayak linebackernya 49ers tuh kayak berterbangan dari kesana kemarin buat ngentiin Eckler gitu loh jadi mereka tau kalau Herbert gak terlalu percaya sama Dianne Carter sama Joshua Palmer ataupun Gerald Everett dan mereka cukup ngeliatin Austin Eckler aja karena mereka liatnya kayak Austin Eckler yang mau jadi running jadi ya mereka bisa ngantiin rusher tapi mereka juga bisa ngantiin receiver kalau misalkan Austin Eckler jadi receiver dan itu ya ya unfortunate aja ya karena Chargers emang udah habis banget timnya karena injuri semua ya it's part of the game tapi ya karena tim ini talentanya banyak banget ya tim lain ya tau lah kalau misalkan Chargers ini juga karena mereka kekurangan playmaker di offense juga jadi offense Chargers itu lagi gak gak dapet lah setelannya dari beberapa kepentingan terakhir terutama dengan Keenan Allen dan Mike Williams yang cedera dua-duanya harus agak hati-hati harus agak hati-hati tapi mereka masih dalam jangkauan lah kalau untuk division title at least dua game itu gak terlalu jauh dengan Chiefs tapi dengan singkat gue jadwal mereka tuh juga susah dari week 11 sampai terakhir jadi akan cukup akan bisa menarik untuk dilihat kalau Chargers ini bisa membalikkan keadaan dan akhirnya bisa menang divisi title oke oke next nah ini dia wow ini dia akhirnya Eagles kalah tapi ini yang ini gue bahas dua momen ya ini menurut lu penalti yang sangat konyol gak dari Eagles karena Heineken atau mungkin ini Heineken memang mainnya pinter karena dia pas lagi lari terus dia ini kan kneel down ya karena kalau kneel down gak boleh di tackle karena kan udah defenseless ya kan tapi ini dia si pemain Eaglesnya ini langsung pada berdua langsung pada ngerumbunin terus penalti lagi jadinya kena raving the passer menurut lu ini gimana penaltinya penaltinya ya ya itu kesalahan dari Brandon Graham juga dari Eagles yang nge-tackle Heineken sebenernya ada dua pemain yang ngejar Heineken kemarin ada Hassan Reddick dan ada Brandon Graham nah Hassan Reddick itu udah dia udah nahan gitu dia udah nahan dia cuma megangin tep gitu kayak nge-tackle dari Heineken Brandon Graham kayaknya dia karena lari dan kebawa momentum akhirnya dia gak bisa nyetop ya akhirnya nabrak trailer Heineken dia gak ngeliat kalau dia ngiranya Heineken itu tetap bakal berdiri gitu loh jadi dia gak mikir sampai kayak harus nge-rem banget gitu dan Heineken Heineken sangat smart kemarin jadi nil-down terus dia dapet kontak dan itu jadinya penalti dan itu yang yang basically ngunci game ini dari 25-21 waktu ininya apa skornya dan itu ya satu dari tiga momen yang jadi penentu pertandingan kemarin oke next ini satu lagi penalti yang lumayan membanggongkan karena gak di call ini face mask just face mask loh tapi gak di call ini gimana nih kalau dari lu apakah ya sudahlah ini namanya juga wasit adalah manusia gitu kan wasit juga manusia bikin kesalahan atau NFL harus bikin peraturan baru untuk mereview untuk ini apa mungkin NFL bikin peraturan baru jadi kalau ada penalti yang pas direview keliatan gitu direview jadi di call waktu itu gimana menurut gue ini emang penalti ya jelas banget ini tuh tangannya yang megang face mas ya jadi seharusnya ini di call duluan dibandingkan fumble nya ini kan habis ini kan dia si Dallas Garrett kan fumble jadi seharusnya di call terlebih dahulu dan itu sebenarnya kan mereka udah deket juga di ini kan di apa ya sorry red zone di red zone dari Eagles jadi itu basically kayak merubah momentumnya dari Eagles yang sebelumnya kayak udah deket banget udah ngejar sampe ke deket-deket end zone nya juga dan itu bolanya gak turn over gitu jadi kalau misalkan ini bisa di call face mask dan itu ya Eagles bisa makin deket ke touchdown dan hasilnya bisa beda dari pertandingan kemarin jadi ya ini dua penalti tadi ini dua penalti yang bener-bener nge-cost Eagles juga ya gue gak akan bilang kalau ref calls the game tapi ya it's a bad call dari dua play ini ini ya bad call dari Wasit ya iya jadi betul NFL butuh bikin adjustment gitu kalau misalnya pas di review penalti terus di call atau yaudah lah ini ya refl juga manusia gitu ya resiko resiko aja sih resiko aja ini ya what's done been done jadi ya udah hilang 0 dari Eagles jadi ya mohon maaf buat fans Eagles yang ekspetasi tinggi jadi tim unbeaten karena jadwal sisanya ini ya sangat gampang ternyata dihentikan sama rival divisinya ya nah oke jadi nextnya nih terakhir buat Eagles apa yang harus dikoreksi nih karena kalau menurut gue ya menurut gue ini run defensenya bener-bener hancur banget Eagles kalau lu gimana apakah juga run defense atau gimana total ada 49 rushing attempts dari Washington dan itu kunci cara ngalahin Eagles sebenarnya kan udah keliatan dari pas on Texans ya tapi kalau on Texans Texans banyak pakai Damien Pierce buat running game dan itu Eagles agak kesulitan for some part dari game itu untuk ngantiin running game dari Texans itu baru Texans walaupun Washington sebenarnya secara kaliber mirip-mirip Texans juga untuk running game-nya tapi ya Eagles itu kalau misalkan Jalen Hurts kayak dibiarin di sideline ya itu basically kayak mengunci offense dari Philadelphia Eagles untuk gak bisa gerak semaunya mereka karena mereka tipenya kan juga mengkontrol game juga kan Jalen Hurts banyak kelari tersebut itu dikasih ke Miles Sanders sama running back mereka juga mereka punya WR yang bagus-bagus TE-nya juga basically pro-ball season saat ini dan kemarin Washington tahu cara ngantiin dari Philadelphia Eagles offense banyak running game dan possession-nya waktu itu jauh-jauh gue sempat inget 40-an menit pas quarter 3 gue liat kira-kira 30 menitan dibandingkan 10 menit dari Eagles dan total mereka 40 menit untuk time possession dibandingkan 19 dari Eagles jadi itulah cara ngantiin tim yang mirip-mirip kayak Eagles Bills Chiefs jangan kasih offense mereka untuk banyak-banyak mereka yang di nah jadi emang kunciannya tuh kalau lawan tim jago ini ya jangan kasih waktu banyak-banyak ya bener-bener banget oke nah jadi itu review di week 10 nah kita kasih lihat peringkatnya di setelah week 10 yang mana nih gue baca dulu ya oh AFC East dulu ya karena kita nanti ada kejutan di playoff picture AFC East Dolphins 73 Jazz 63 Bills 63 Patrick 54 tuh kan Bills langsung turun ke peringkat 3 dan ini juga AFC East semua tim di atas 500 winning record semua gila ya NFC East Eagles akhirnya pecat telur 81 Jains 72 Cowboys 63 Commanders 55 terus kita ke AFC South Titans 63 Coach 451 udah kayak ini eh udah kayak formasi bola ya 451 Jaguars 37 sama Texans 171 ah kakak NFC South Bakenius 55 Falcons 46 Panthers 37 dan Saints 37 ini divisi apa dani ya enggak ada yang mau menang terus kita ke AFC West Chiefs 72 Chargers 54 Broncos 36 Raiders 27 mana nih udah digoreng-goreng AFC West saatnya yang bagus AFC NFC West Seahawks 64 49ers 54 Cardinals 46 dan Rams 36 terakhir AFC North Ravens 63 Bengals 54 Bronze 36 Steelers 36 terakhir NFC North gila ya NFC North nih Vikings 81 gokil tapi ya karena Vikings kalah Eagles di prime time dulu kan ya karena Cousins 8pm tuh ya ya jangan harap banyak yang harap banyak itu di Cousins 1 1pm hold on Eagles seat 1 Viking seat 2 dua-duanya basically kayak 8-1-8-1 ini 2017 gak sih? nah itu makanya kan jadi flashback ke ini jaman-jaman Cousins MVP season kan iya iya sama Case K6 tiba-tiba meledak ini makanya jadi flashback ke 2017 ini mirip-mirip ini terus Packers 46 Lions 36 dan Bears 37 oke sekarang kita kasih liat play of picture-nya abis AFC seat 1 Chiefs seat 2 Dolphins seat 3 Titan seat 4 Ravens seat 5 Jets seat 6 Bills seat 7 Patriots yang berarti kejutannya apa AFC East semuanya masuk play picture gila ya Dolphins first time ya Dolphins Jets Bills Patriots AFC beast emang ini sekarang jadi beast semua ya ini gara-gara tim AFC pada banyak yang turun atau gimana ya banyak yang hancur sih AFC karena nanti kita kasih di top 10 draft pick ntar ada listnya ya top 10 top 10 aja NFC Eagles masih seat 1 kedua Vikings ketiga Seahawks keempat Bakenius kelima ini sebenernya beda gak beda jauh cuma Giants sama Cowboys itu keren seat kelima Giants seat ke-6 Cowboys sama seat ke-7 masih 49ers nah ini kita kasih lihat top 10 draft pick 2023 ya sementara abis week 10 nah ini tim lo take chance nih CJ Stroud season CJ Stroud atau Bryce ya Texans pick pertama Raiders pick kedua Panthers pick ketiga ini Eagles ini Howie ini ketawa ya Howie ketawa ya lihat pendidikan Saints Saints masukin kalah tim dia masih bagus naik sekarang ke pick keempat loh Eagles karena trade siapa sih si Jagarter siapa sih gue lupa itu dia Eagles sama Saints Saints dapet first round pick yang tahun ini dari Eagles Eagles kan punya 3 first round pick yang tahun 2022 itu di trade dan Eagles dapet first round pick dari Saints buat yang tahun depannya oh iya iya bener-bener nah itu makanya jadi ya Howie ngeliatin Saints hancur gila sih Eagles Eagles nih biar benerin run defense fix ya harus ngedraft kalau gak ini ya DL sih ya antara Jalen Karta atau gak ya pass rusher sekalian Will Anderson karena ya pass rushernya juga udah pada tua kan terus pick kelima Jaguars pick ke-6 Bears pick ke-7 yang harusnya picknya Broncos tapi karena trade let's ride jadi ke Seahawks aduh Broncos Broncos terus pick ke-8 harusnya picknya Rams tapi ke Lions karena trade-nya ini ya karena trade-nya Matthew Stafford ya Stafford ya pick ke-9 pick ke-9 yang harusnya Brown sekarang jadi Texan sekarang ini trade-nya apa nih kalau ini Deshaun Watson oh Deshaun Watson ya Deshaun Watson dan 3 first round picks oh iya bener-bener 2 first round picks dan 10 tim saya Steelers aduh saya sangat kesal nih melihat Steelers menang jadi turun dari pick ke-5 jadi ke-10 tapi ya harus ambil oh LC kalau ada di-10 kalau bisa 5 ya ambil pass rusher gitu jadi itu review di week 10 thank you semuanya yang udah nonton dan dengerin jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia like, komen, share video ini terus klik join biar dapat akses 2 hari cepat dan juga di atasnya di support yang sekarang support kalian bisa meningkatkan kita meningkatkan konten kita untuk bikin konten NFL di Indonesia jadi thank you yang udah nonton see you minggu depan di week 11 review dadah semuanya terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya